Intro Hai selamat datang di RR Film Seperti biasa saya akan membawakan alur cerita sebuah film Film kali ini menceritakan bagaimana berakhirnya masa kejayaan para samurai Yang dibintangi oleh Tom Cruise yang berjudul The Last Samurai Di awal film terlihat seseorang yang sedang merenung sambil minum-minuman keras Dia adalah Nathan Algren Mantan Kapten Angkatan Darat Amerika yang pernah bertempur melawan suku Indian Ketika keluar dari ruangan Dia dihampiri oleh teman lamanya yang menawarkan sebuah pekerjaan Mereka kemudian datang ke suatu tempat Dimana Kolonel Bugley sedang mengadakan pertemuan dengan tamunya yang berasal dari Jepang yang bernama Omura Omura menawarkan Nathan untuk melatih tentara kekaisaran Jepang yang baru dibentuk olehnya Bugley menjelaskan seandainya mereka berhasil Kaisar akan memberi hak eksklusif penjualan senjata ke Jepang Nathan yang terlihat sangat membenci Bugley langsung menolak tawaran itu Tapi dengan cerdik Omura mengiming-imingi Nathan dengan bayaran yang tinggi Sehingga Nathan menyetujui kontraknya Ketika Bugley menyinggung tentang pertempuran mereka di masa lalu Nathan langsung pergi Bugley memujuk Nathan agar mau melaksanakan kontrak itu Dan melupakan masa lalu mereka yang kelam Nathan menyetujui kontrak itu Dan dia juga berkata akan dengan senang hati membunuhnya jika ada kesempatan Singkat cerita pada 12 Juli 1876 Mereka berangkat menuju Jepang dan tiba di pelabuhan Yokohama Mereka disambut oleh Simon Graham Yang bertugas sebagai penerjemah mereka dan juga berprofesi sebagai fotografer Mereka langsung menghadap ke Kaisar Meiji yang didampingi oleh Omura Pada 22 Juli 1876 Nathan mulai melatih tentara kekaisaran Jepang Para tentara itu terlihat sangat belum siap saat menggunakan senjata Tentara kekaisaran itu dipimpin oleh General Hasegawa Dari General Hasegawa Nathan sedikit mengetahui tentang musuh yang akan dihadapi Yaitu para samurai yang dipimpin oleh Katsumoto Menurut Graham Katsumoto pernah bersumpah menggunakan pedangnya untuk melindungi Kaisar Menurut kepercayaan mereka Pedang para samurai adalah jiwanya Dan ketika Graham mengungkit tentang masa lalu Nathan Nathan tampak emosi Karena teringat dengan kekejamannya di masa lalu Terhadap suku Indian yang pernah diperanginya Nathan teringat dengan perintah Bagley Yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak dan perempuan tidak berdosa suku Indian Terlihat Nathan sangat menyesal dan merasa sangat berdosa karena ikut dalam pembantaian itu Itulah sebabnya dia sangat membenci Bagley Setelah beberapa bulan melatih Para tentara itu masih belum bisa membidik target dengan tepat Tak berapa lama Bagley dan Omura datang melaporkan bahwa Katsumoto menyerang jalur kereta di perbatasan wilayahnya Omura meminta mereka harus melakukan perlawanan secepatnya Bagley meminta Nathan untuk melakukan serangan kepada Katsumoto saat ini juga Nathan memberitahu kalau pasukannya belum siap untuk berperang Dan jangan menganggap remeh kekuatan musuh Bahkan Nathan sampai membuktikan Dengan menyuruh salah satu prajurit untuk menembak dirinya Tapi ternyata meleset Tapi Bagley tidak mau tahu dan tetap memberangkatkan pasukan besok pagi Dan di dalam hutan Provinsi Yoshino Tentara kekaisaran mulai bertempur dengan para samurai Nathan tampak menyiapkan pasukannya untuk menghadapi para samurai General Hasegawa sendiri menolak untuk melawan para samurai Karena dia juga seorang samurai Nathan diminta mundur ke belakang dan membiarkan pasukan dipimpin oleh komandan pasukannya Tapi Nathan menolak karena tidak ada yang memimpin pasukan di barisan terdepan Nathan memerintahkan temannya untuk mundur ke belakang Tapi temannya itu keras kepala tidak mau menuruti perintahnya Tentara kekaisaran tampak ketakutan saat akan menghadapi para samurai Saat para samurai mulai datang Mereka tampak ketakutan dan melepaskan tembakan sebelum Nathan memberikan perintah Barisan formasi mereka juga berantakan sehingga memudahkan para samurai untuk menyerang Semua pasukan dibantai oleh samurai termasuk teman Nathan yang juga tewas Kini tinggal Nathan sendiri yang melawan para samurai Dia beberapa kali terkena tusukan di tubuhnya tapi tetap berusaha untuk melawan Katsumoto menyaksikan Nathan yang tetap melawan walaupun dalam keadaan terluka Salah satu samurai mendekat untuk menghabisi Nathan Tapi Nathan juga dapat membunuh samurai itu Melihat itu para samurai yang lain juga akan membunuh Nathan Tapi Katsumoto menghentikan mereka dan membawa Nathan sebagai tawanan Nathan melihat General Hasegawa yang sudah menyerah dipenggal oleh Katsumoto Nathan dibawa ke sebuah desa terpencil di sebuah pegunungan di mana para samurai itu tinggal Dia dirawat dan tinggal di rumah adik Katsumoto yang bernama Taka Katsumoto mengambil buku milik Nathan untuk mempelajarinya Nathan yang terluka cukup parah sering teringat dengan kekejamannya pada suku undian dan berteriak minta sake Tapi Taka tidak mau menuruti permintaan Nathan Hari demi hari terus berlalu Nathan yang sudah merasa baikan mencoba untuk keluar rumah dan keliling desa Dia melihat bagaimana kehidupan warga desa dan samurai di sana Dia kemudian dibawa ke sebuah kuil untuk menemui Katsumoto Nathan mencelak Katsumoto yang disebut tidak kesatria Karena memenggal General Hasegawa yang sudah menyerah Katsumoto menjelaskan hal itu adalah tradisi yang dilakukan samurai saat gagal dalam menjalankan tugasnya Atau biasa disebut sepuku Dan itu adalah suatu kehormatan bagi seorang samurai daripada menanggung rasa malu seumur hidupnya Banyak tradisi dan budaya Jepang yang tidak dimengerti oleh Nathan Nathan bertanya siapa ksatria baju merah yang telah dia bunuh Dan kenapa bajunya ada di rumah tempat dia tinggal Katsumoto menjelaskan kalau baju itu adalah milik adik iparnya atau suami dari Taka Orang yang telah merawat Nathan selama ini Nathan jadi merasa bersalah kepada Taka dan anak-anaknya Saat Nathan berlatih pedang dengan anak Taka Ujiyo datang menghentikan mereka Nathan malah menantang Ujiyo Tapi dengan mudah Ujiyo mengalahkannya berkali-kali Beberapa bulan hidup di sana Membuat Nathan semakin mengagumi kedisiplinan samurai yang luar biasa saat berlatih Nathan mulai mengerti kenapa Katsumoto melakukan pemberontakan Kata samurai mempunyai arti melayani Dan Katsumoto yakin dia memberontak demi melayani kaisar Nathan mulai diterima saat dia belajar dengan para samurai Nobutada anak dari Katsumoto memberi saran agar Nathan jangan terlalu banyak berpikir saat menggunakan pedang Pada musim dingin tahun 1877 Nathan merasa dirinya sangat nyaman dan lebih memahami arti samurai dan selalu mempelajari ilmu pedang Di suatu kesempatan Nathan meminta maaf karena telah membunuh suami Taka Bagi Taka suaminya meninggal saat melaksanakan tugas adalah suatu kehormatan Walaupun hatinya merasa sangat kehilangan Dia juga menerima permintaan maaf dari Nathan Pada musim semi tahun 1877 Nathan merasa disanalah dia bisa merasakan tidur yang nyenyak Dan sekarang dia terbebas dari kecanduan alkohol Nathan juga mulai mahir bermain pedang Dan bisa mengimbangi permainan pedang dari Ujiyo Ketika suatu malam semua warga tampak menikmati pertunjukan pargelaran yang sedang digelar Beberapa penyusup berpakaian ninja datang dan berniat membunuh Katsumoto Nathan yang melihat ada penyusup segera memperingatkan Katsumoto Para samurai bergerak cepat melindungi Katsumoto dan melawan para penyusup itu Nathan bersama para samurai akhirnya berhasil membunuh semua penyusup yang dikirim oleh Omura Katsumoto memberitahu Nathan Kalau Kaisar memberikan jaminan perjalanan yang aman ke Tokyo untuk memberikan suara di sidang dewan Katsumoto mengembalikan buku yang telah diambil dari Nathan Tak lupa Nathan juga berpamitan dan berterima kasih kepada Taka karena sudah merawatnya selama ini Keesokan harinya mereka berangkat ke Tokyo dan membebaskan Nathan Di sana Katsumoto memperingatkan Kaisar untuk selalu berpihak kepada rakyat Dan jangan terlalu berpihak kepada negara modern barat Omura meminta informasi detail tentang Katsumoto selama dia ditawan di sana Tapi Nathan tidak mau terlalu banyak bicara dengan Omura Omura berkata kalau tahun lalu Nathan sempat menolak bertempur karena pasukannya belum siap Dan ternyata itu benar sehingga mereka mengalami kekalahan Dan saat ini Omura menjelaskan bahwa pasukannya sudah benar-benar siap bertempur melawan Katsumoto Karena sudah mempunyai persenjataan yang terbaru dan lebih canggih Omura menawarkan kontrak baru kepada Nathan untuk menyerang Katsumoto secepatnya Tapi Nathan dengan tegas menolaknya Nathan melihat Nobutada yang sedang dikepung oleh beberapa tentara Tentara itu memberitahu kalau sudah ada undang-undang baru yang melarang samurai berada di tempat umum Nathan melarang Nobutada untuk melawan ketika senjatanya diambil dan rambutnya dipotong secara paksa Di dalam sidang lewan Omura berdebat dengan Katsumoto karena Katsumoto membawa pedang dalam persidangan Dan itu bertentangan dengan undang-undang yang baru mereka buat Katsumoto terlihat sangat membenci Omura karena keserakahannya dia seakan-akan menjual negaranya kepada negara barat Katsumoto juga berbicara kalau dia tidak pernah melihat keluarga Omura menyumbangkan hartanya untuk rakyat Sebagai seorang samurai, Katsumoto hanya tunduk dengan perintah Kaisar Tapi saat itu Kaisar seperti terlalu takut untuk bersuara Omura memanfaatkan momen itu untuk menangkap Katsumoto Bagli memberitahu Nathan kalau Katsumoto sudah ditangkap dan tampaknya Omura tidak akan membiarkannya hidup Dengan begitu Omura tidak perlu susah payah untuk menghadapi para pemberontak Nathan terlihat sangat membenci Bagli dan tak sepatah kata pun keluar darinya saat Bagli mengajaknya bicara Nathan kemudian pergi untuk menyelamatkan Katsumoto Di dalam perjalanan dia dihadang oleh anak buah Omura yang ingin membunuhnya Nathan melakukan perlawanan dan membuat semua musuhnya tewas Dia mengajak Graham untuk berpura-pura akan memotret Katsumoto atas perintah Omura Para penjaga awalnya meragukan alasan itu Tapi mereka juga takut kalau itu adalah benar perintah dari Omura Nathan dan para samurai berusaha untuk membebaskan Katsumoto Nobutada tertembak dan memilih bertahan untuk menghalangi tentara kekaisaran yang akan mengejar mereka Meskipun berat Katsumoto harus mengikhlaskan anaknya Nobutada dan segera pergi dari sana Katsumoto sudah putus asa karena kaisar tidak mau mendengarnya Sebagai seorang samurai Dia merasa malu karena telah gagal menjalankan tugasnya dan ingin melakukan seppuku Daripada bunuh diri dan membuat perjuangan mereka sia-sia Nathan menawarkan untuk ikut berperang bersamanya agar kaisar mau mendengarkan nasihatnya Anak Taka sangat sedih mengetahui Nathan akan ikut berperang Walaupun dari ayahnya dia tahu bahwa mati di medan perang adalah terhormat bagi seorang samurai Tapi dia juga tidak mau kehilangan orang yang dia sayangi Mereka melihat ribuan tentara kekaisaran yang akan menyerang mereka dengan senapan mesin dan juga meriam Sementara itu di pihak mereka hanya ada sekitar 500 orang Meskipun kalah jumlah dan persenjataan Katsumoto tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi tentara kekaisaran Mei 1877 Para samurai mempersiapkan diri dan membuat jebakan untuk melawan tentara kekaisaran Sebagai orang yang ahli dan berpengalaman saat bertempur Nathan juga ikut membantu mempersiapkan semuanya Nathan mendapat suatu kehormatan Karena Taka meminta Nathan untuk memakai baju zirah suaminya untuk berperang Taka memakaikan baju itu ke tubuh Nathan dengan perasaan haru Dan takut akan ditinggalkan lagi oleh orang yang dia cintai Katsumoto memberikan sebuah pedang yang khusus dibuat untuk Nathan dengan tulisan Aku milik seorang kesatria Tempat semangat kuno dan modern bersatu Mereka pun dengan gagah berani menuju ke medan pertempuran Di medan pertempuran Bagli meminta Katsumoto untuk menyerah Katsumoto dengan santai menolak tawaran itu Bagli juga mengancam Nathan Jika ikut membantu pemberontakan Ancaman itu dibalas Nathan dengan mengacam balik Bagli Dan akan membunuhnya di medan pertempuran Para samurai terlihat berlari mundur saat pasukan Omura menembakkan meriamnya Omura berpikir para samurai ketakutan dan dia memerintahkan serangan penuh kepada samurai Omura tidak menyadari kalau itu adalah bagian dari taktik para samurai Ketika para tentara mendekat Nathan memberi isarat untuk menyalakan perangkap yang telah mereka buat Sebagian pasukan Omura tewas terbakar Kemudian para samurai menghujani mereka dengan panah Hingga pertempuran jarak dekat tak bisa dihindari Omura mengirim sisa pasukannya untuk membantu pasukan yang ada di depan Tapi mereka semua berhasil dikalahkan oleh para samurai Nathan memastikan kalau Omura pasti akan mengirim pasukannya lagi untuk menyerang Dan mereka tidak akan sanggup lagi menahan tentara kekaisaran Nathan dan Katsumoto memutuskan untuk menyerang Omura dengan sisa kekuatan yang ada Mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh Bagli Sesuai janjinya Nathan berhasil membunuh Bagli di medan pertempuran Omura terlihat panik dan ketakutan karena semua pasukannya telah dikalahkan oleh samurai Dia memerintahkan pasukannya memakai senapan mesin untuk melumpuhkan Katsumoto dan pasukannya Dan disinilah para pejuang itu harus pergi untuk selama-lamanya Komandan pasukan yang pernah dilatih oleh Nathan Memerintahkan pasukannya untuk berhenti menembak dengan mengabaikan perintah dari Omura Omura memerintahkan untuk membunuh Katsumoto dan Nathan Tapi komandan pasukan itu tidak mau mendengarkan Katsumoto kemudian melakukan seppuku dengan dibantu oleh Nathan Sesuai tradisi samurai karena dia telah gagal dalam menjalankan tugas Seluruh tentara kekaisaran berlutut untuk memberi penghormatan terakhir kepada Katsumoto dan para samurai Beberapa hari kemudian ketika Kaisar dan Omura akan menandatangani kesepakatan dagang dengan negara barat Nathan datang dengan membawa pedang milik Katsumoto Agar Kaisar tetap menjaga dan melestarikan semangat samurai Dan tetap menjaga kebudayaan dan tradisi rakyat Jepang Omura mencoba mengingatkan Kaisar untuk tidak mendengarkan perkataan pemberontak Kaisar menyadari bahwa ketika Jepang melakukan modernisasi Dan tetap bekerja sama dengan negara barat Ia tidak dapat melupakan budaya dan sejarahnya sendiri Kaisar berubah pikiran dan menolak tawaran perdagangan dengan negara barat Karena tidak menguntungkan untuk rakyatnya Kaisar juga terlihat sangat marah kepada Omura karena terlalu banyak membuat masalah Dia juga menyita seluruh aset milik Omura dan akan diserahkan kepada rakyat miskin Dan kejayaan samurai berakhir pada masa itu Di akhir film Nathan kembali ke desa dan menemui Taka Dan film pun berakhir Semakin pesat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini Jangan sampai membuat kita lupa akan budaya dan tradisi nenek moyang kita Apalagi sampai melupakan asal-usul dan identitas bangsa kita sendiri Semoga film kali ini memberi inspirasi dalam kehidupan kita Dan membuat kalian semua terhibur Jangan lupa tinggalkan jejak dan sampai jumpa di alur cerita film yang lain Arigato